Dana Monteter Internasional atau IMF menunjukkan perhatiannya ke Ukraina. IMF akan menggelontorkan paket bantuan senilai 16 miliar dolar AS atau setara 239 triliun rupiah ke Ukraina. Paket bantuan ini sedang dipertimbangkan oleh IMF. Bantuan dana itu nantinya akan memulihkan perekonomian Ukraina yang hancur karena perang dengan Rusia, termasuk juga membantu menutupi kebutuhan hidup warga negara Ukraina. Agresi militer yang dilancarkan tentara Rusia tak hanya menambah korban jiwa, namun juga telah memicu perlambatan ekonomi Ukraina. Hal ini lantaran rusaknya sejumlah sektor energi dan fasilitas umum, terhenti beroperasi serta mengkeraknya pasokan listrik dan air. Kondisi ini membuat ekonomi Ukraina sulit berkembang. Bahkan mengalami perlambatan tajam hingga anjlok sebanyak 30,3% selama 11 bulan terakhir. Paket bantuan yang akan diberikan IMF setelah para kreditur yang bergabung dalam kelompok negara G7 menyetujui pemberian bantuan itu. G7 meliputi Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Apabila pada akhir Maret nanti negara G7 sepakat untuk mengguyurkan dana bantuan pada Ukraina, maka program pendanaan ini akan diguyurkan oleh IMF. Bantuan dana akan dilakukan selama 3 hingga 4 tahun. Rinciannya, dana akan dicairkan sebesar 5 miliar dolar AS sampai 7 miliar dolar AS untuk setiap tahunnya. Diketahui sebelum IMF mengungkap rencana bantuan perang pada Ukraina, Menteri Keuangan Ukraina, Serhi Marcinko, mengungkapkan bahwa negaranya saat ini tengah mengalami kekurangan anggaran bulanan. Bahkan krisis itu menebus mencapai 42 miliar dolar AS. Berbagai cara telah dilakukan Ukraina untuk meningkatkan pendapatan. Di antaranya, menggalang bantuan keuangan dari para kreditur asing. Seperti AS yang menyuntik 10 miliar euro. Selain itu, Uni Eropa yang mengguyurkan dana sebesar 18 miliar euro. Namun, cara tersebut masih tidak mempan untuk menutup pembengkakan biaya akibat perang. Oleh karenanya dana bantuan dari IMF, nantinya bisa digunakan pemerintah Ukraina untuk mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi yang tepat. Hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan pajak serta anggaran bank sentral agar dapat menutup kerugian perang dan meningkatkan tata kelola perusahaan milik negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!